Intro Ketika kita hadirkan Nabi Muhammad dalam diri kita Insya Allah kita orang selamat Kalau mau gak ada bencana Hadirkan Nabi Muhammad dalam diri kalian Allah berfirman Tidaklah Allah mengadap suatu kaum Mengadap umat Nabi Muhammad Mengadap suatu umat Kecuali engkau Kata Allah Engkau ada dalam diri mereka Kalau Nabi Muhammad ada dalam hati kita Kita orang tidak akan diadap oleh Allah Hadirkan rasa cinta anda kepada Nabi Muhammad Hati anda untuk Nabi Muhammad Mencintai sesuatu Itu karena tiga hal Yang pertama karena sesuatu itu adalah bernilai Yang kedua sesuatu tersebut memiliki kebaikan kepada kita Yang ketiga sesuatu tersebut ada manfaat bagi kita Dan tiga hal ini ada dalam diri Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad bernilai Nabi Muhammad memiliki kebaikan kepada kita Di saat hari akhir Di hari yang mana Ayah lari dari anaknya Anak lari dari ayahnya Istri lari dari suaminya Suami lari dari istrinya Tidak ngurus orang lain Nafsi-nafsi Anak sekarang Di hari akhir itu cuma takut sama Allah Tidak ngurus anak Tidak ngurus suami Ketika mereka ketahutan Mereka meminta pertolongan Mereka mencari pertolongan Mencari syafaat Datang ke Nabi Adam Wahai Nabi Adam kamu adalah Abul Bashar Nabi Adam kan kateknya manusia Pertama kali siapa? Nabi Adam Turunan terus Sampai kita Tolonglah kami Beri syafaat kepada kami Kata Nabi Adam apa? Oh aku tak berani Sekarang Allah murka Hari ini Allah murka Kemudian mereka lari Ke Nabi Ibrahim Wahai Nabi Ibrahim Engkau adalah khalilullah Sahabatullah Minta kami Minta pertolongan Tolonglah kami Beri kami syafaat Maka kata Nabi Ibrahim Kami bilang Aku tak berani Aku tak berani Ngomong sama Allah Allah lagi murka Lari ke Nabi Musa Lari ke Nabi Isa Semua mengatakan nafsi Dia sendiri-sendiri Hatta Nabi Walaupun Nabi aja Sendiri-sendiri Apalagi ayah Apalagi istri Apalagi anak Sendiri-sendiri Di hari itu Tidak ada orang yang berani Langsung berbicara Kepada Allah SWT Kecuali yang diizini Oleh Allah SWT Untuk berbicara Siapa yang diizini? Nabi Muhammad SAW Laki-laki Nabi Muhammad SAW Sehingga mereka ketika Sampai ke Nabi Isa Nabi Isa tetap mengatakan Nafsi-nafsi Akhirnya mereka mikir Siapa lagi Kalau bukan Nabi Muhammad Mereka lahir Nabi Muhammad SAW Ketika mereka Sampai ke Nabi Muhammad Apa kata Nabi Muhammad? Ana laha Ana laha Ana laha Akulah yang berhak Menyafati kalian Aku yang berhak Menyafati kalian Sehingga Nabi Muhammad Bersujud di hadapan Allah Bermunajat Dengan sebenarnya Hamba mengabdi Kepada Tuhannya Kemudian Allah SWT Melihat ini Kekasihnya Kekasih Allah Habibullah Tak tega Ya Muhammad Kecuali Nabi Muhammad Dan umatnya Masuk duluan Ketika para Nabi Dan para Rasul Dan para umatnya Ingin masuk surga Ditahan Nabi Muhammad belum masuk Dicari Ternyata Nabi Muhammad Keneraka Ngapain keneraka? Nyari umatnya Nabi Muhammad mengatakan Kepada Malaikat Malik Wahai Malik Keluarkan umatku Yang ada di neraka ini Kalau ada di dalam hatinya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Keluarkan Sehingga Malikat Malik mengatakan Ya Muhammad Engkau tidak sisakan Satu saja umatmu Ada di neraka Saking cintanya Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Kepada kita Di akhir hayatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib Mengatakan Akhir kali yang aku dengar Dari ucapan Nabi Muhammad Adalah Umatku 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 Pernah kita mengatakan Habibir Rasulullah Pernah kita mengatakan Kekasihku Rasulullah Ketika Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Dicabut nyawanya Oleh Malikat Izrael Nabi Muhammad Perasa kesakitan Sehingga Nabi Muhammad mengatakan Wahai Izrael Gini rasa sakit Bagaimana nanti Dengan umatku Sehingga Malikat Izrael mengatakan Ya Rasul Ini yang paling ringan Ketika aku mencabut nyawa Ini yang paling ringan Akhirnya Nabi Muhammad Mengangkat tangannya Dan berdoa Ya Allah Aku tanggung Setengah Rasa sakit Daripada semua umatku Sekarang aku tanggung Aku tanggung Sallallahu alihi wasallam Itu rasa cinta Nabi Muhammad Kepada kita Walaupun di akhir hayat Nabi Muhammad Mengatakan Umati Apa kita pernah Dalam keadaan gembira Kita lupa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Seharusnya kita bersyukur Diperintahkan Untuk mencintai Orang yang sempurna Nabi Muhammad Sempurna Kalau misalnya Antum tak suruh Mencintai Orang yang Tidak sempurna Misal Minta maaf Mohon maaf Misal orangnya Jelek Hitam Buta Antum tak suruh Cinta sama dia Sulit apa enggak Sulit Tapi ini kita Diperintahkan Untuk bersalawat Kepada orang Yang paling istimewa Zahir istimewa Batin istimewa Masa Anda ada rasa Pengen cinta Cinta sama Nabi Muhammad Gampang Orang paling istimewa Sallallahu alihi Wa ala alihi wasallam Zahir ya Nabi Muhammad Istimewa Kamrad mahasinihu Falau ahdazana Lil badri inda tamamihi Lam yusabi Wa ala tafalluni wasibihi Biwasihi yafna zamanu Wa fihi malam yusabi Kalau seandainya Orang yang ahli Mensifati Disuruh mensifati Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Dia tidak akan mampu Sampai hari kiamatan Tidak akan selesai-selesai Untuk mensifati Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wa ala alihi wasallam Wa alihi wasallam Terima kasih.